Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi bersama saya Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan Cara untuk mencari channel netmedia Pada satelit Asia Sat 9 Pada koordinat 122 derajat bujur timur Pada layar monitor saya Ini merupakan channel-channel netmedia Yang masih berada pada posisi Satelit China Sat 11 Pada koordinat 98 derajat bujur timur Dimana channel-channel ini Untuk saat ini Telah hilang sinyal Atau tidak ada sinyal Katanya channel-channel netmedia Sekarang telah berpindah Pada satelit Asia Sat 9 Untuk resever yang saya gunakan kali ini Adalah resever Gardiner G88HD Oraser Untuk kalian yang resevernya berbeda Tetapi nanti Tampilan menu pada resever kalian Sama dengan resever ini Dapat kalian ikutin Cara-cara berikut ini Untuk merk lain Dapat juga kalian saksikan Pada deskripsi Yang saya akan cantum tanggi bawah Pertama kalian lakukan Kalian masuk ke menu Kemudian kalian pilih Instalasi Daftar satelit Kalian tekan OK Pada daftar satelit Ya disini Pada satelit Nomor 1 saya Merupakan satelit Cina Sat 11 Pada koordinat 98 Terjahat kunjung timur Dimana pada Satelit tersebut Channel netmedia Telah hilang Dimana pada kualitas sinyal ini Telah kosong Itu berarti Channel pada Satelit Cina Sat 11 Telah hilang Yang perlu kalian lakukan Pertama adalah Kalian harus menambahkan Satelit Asia Sat 9 Pada resever kalian Pertama kalian tekan Tombol merah pada remote Yaitu tambahkan Kemudian kalian masukkan Nama satelit Asia Sat 9 Setelah selesai Kalian tekan tombol kuning Pada remote Yaitu menyimpan Kemudian kalian Masukkan garis pucur 122 E atau S Atau timur Setelah selesai Kalian tekan tombol kuning Konfirmasi Setelah selesai Kalian menambahkan Satelit Asia Sat 9 Disini Pada Nomor 8 Saya Yaitu Asia Sat 9 Kalian arahkan Disana Kemudian Kalian arahkan Ke kanan Tada remote Kalian atur Pada posisi Ini Untuk LMB Frack Kalian pilih 97 50 10 600 Kalian tekan OK Kemudian kalian pilih Disana Kalian pilih Yang ini Untuk pengaturan Lainnya Masih tetap Yaitu Disable Auto Setelah selesai Kalian pilih Tekan tombol exit Kemudian akan muncul Apakah anda yakin Untuk menyimpan Kalian pilih Ya Tekan OK Kemudian Kemudian Kalian arahkan lagi Ke Sini Kemudian Kalian menuju Ke Transponder Kalian tekan SAT Atau Satellite Remote Ini Tombol ini Ya Disini Transponder Kita masih Kosong Kita harus Menambahkan Transponder Nain media Pada Satellite Asia S9 Dengan Cara Tekan Tombol Merah Pada remote Tambahkan Kita Masukkan Frekuensinya 12 655 Dengan symbol rate 45000 Dengan Polaritas Vertikal Kalian Arahkan Ke sebelah kanan Atau kiri Setelah selesai Kalian tekan Menyimpan Ya Setelah Posisi ini Nanti Saya akan Menunjukkan Caranya Untuk mencari Channel tersebut Pada Para bola saya Kalian Nanti Ikutin Sampai selesai Untuk Videonya Kalian Ikuti Videonya Berikut ini Ya Untuk Para bola saya Yang berada Di atas Saat ini Masih berada Pada Posisi Satellite Cina 11 Pada Koordinat 98 Derajat 7 Timur Ini Kamera Saya Ambil Dari Posisi Utara Masih Berada Pada Posisi Tinasat 11 Untuk Selanjutnya Untuk Mempermudah Saya Menggunakan Disk Di bawah Ini Yang saya Arahkan Menuju Ke Asia Sat 9 Posisi Disk Seperti Ini Kalian Pastikan Untuk Tiang Tiang Ini Kalian Harus Tegak Lurus Disini Saya Menggunakan Water Pass Karena Ini Sangat Mempermudah Dalam Pencarian Nanti Ini Kalian Sebisa Mungkin Menggunakan Water Pass Kalau Ada Kalau Tidak Ada Bisa Kalian Gunakan Benang Yang Ditarik Sehingga Tegak Lurus Ke Atas Karena Ini Sangat Mempermudah Dalam Pencarian Nantinya Kemudian Untuk Posisi Konektor LMG Saya Menggunakan Posisi Jam Arah Setengah Limanan Kemudian Nanti Kalian Bisa Juga Kalian Arahkan LMB Ini Naik Maju Atau Mudur Untuk Mencari Sinyal Yang Paling Tinggi Posisinya Bisa Kalian Mudur Atau Kalian Majukan Pada Bagian Braket Sambil Kalian Melihat Kualitas Sinyal Pada Monitor Kalian Nanti Saya Akan Tunjukkan Caranya Untuk Disini Saya Gunakan Diameter 80 Kali 75 Sedangkan Untuk Yang Di Atas Itu Dis 60 Ya Begini Nanti Saya Akan Tunjukkan Menggunakan Satelit Direktor Kalian Nanti Ikuti Caranya Pertama Kalian Pilih Aplikasi Satelit Direktor Kalian Pilih Tekan Kemudian Muncul Seperti Ini Kalian Pilih Tombol Bagian Kanan Atas Kemudian Pilih Satelit Direktor Kemudian Kalian Pilih Satelit Disini Kalian Tinggal Memilih Satelit Yang Diinginkan Yaitu Asia 9 Kemudian Tekan Lagi Tombol Kanan Atas Kemudian Satelit Direktor Kemudian Kalian Pilih Yang Direktor Tampilannya Seperti ini Ini posisi Parbola Masih berada Pada Cina Sat 11 Saya Akan Mengikuti Arah Pada Aplikasi Yaitu Mengeser Kesebelah Kanan Atau Searah Jarum Jam Saya Geser Hingga Posisi Lengan LMB Sejajar Dengan Aplikasi Ini Ya Begitu Ketika Lengannya Sudah Sejajar Dengan Aplikasi Itu Sudah Ketemu Pada Koordinat 122 Derajat Buncur Timur Selanjutnya Tinggal Kita Mengarahkan Parbola Kita Ke Atas Atau Ke Bawah Untuk Menentukan Kemiringannya Ya Ini Saya Sudah Berada Pada Posisi Satelit Asia Z9 Tinggal Kita Mengatur Atas Bawah Ya Setelah Kita Melakukan Satelit Direktor Tadi Kita Sudah Mempunyai Acuan Untuk Arah 122 Derajat Buncur Timur Untuk Mengarah Ke Asia 19 Selanjutnya Akan Saya Scan Akan Saya Cari Posisi Parbolanya Dengan Cara Ke Atas Ke Bawah Dengan Cara Mengendorkan Dulu Bagian Baut Ini Kalian Kendorkan Bagian Sini Ya Kendorkan Kemudian Kalian Arahkan Ke Atas Ke Bawah Sambil Melihat Posisi Monitor Kalian Pada Kualitas Sinyal Saya Akan Mengarahkannya Kalian Lihat Kualitas Sinyalnya Saya Akan Mengarahkan Ke Atas Ke Bawah Karena Seti Posisi 122 Sudah Saya Dapatkan Menggunakan Satelit Direktor Saya Saya Akan Atas Ke Bawah Ini Sudah Dapat Hilang Lagi Kalian Pelan Pelan Untuk Cara Ini Karena Ini Sensitive Sekali Disk Obas Sedikit Akan Hilang Untuk Kualitas Sinyal Sambil Kalian Mengencangkan Baut Ketika Sudah Mendapatkan Kualitas Sinyal Ya Ya Disini Saya Sudah Mendapatkan Sekitar 83% Saya Akan Mengencangkan Baut Saya Kencangkan Dulu Ya Setelah Saya Kencangkan Selanjutnya Ya Setelah Kualitas Sinyal Kita Dapatkan Disini Ya Bagian Bawah Itu Ya Saya Mendapatkan Sekitar 83% Selanjutnya Kita Men-scan Transponder Ini Dengan Jarak Kita Tekan Tombol Biru Pada Remote Scan Kemudian Ini Ada Pilihan Pencarian TP Atau Transponder Untuk Mode Siaran Mode Scan Normal Saja Hanya FTA Untuk Scan Siaran Televisi Untuk Pencarian Jaringan Selanjutnya Kita Tekan Mencari Tekan Oke pada Remote Proses Pencarian Sedang Berlangsung Disini Sudah Saya Dapatkan Siaran Televisi Tersebut Untuk Untuk Saat Ini Sekitar 67 Siaran Televisi Selanjutnya Kita Tekan Oke Saja Ya Kemudian Saya Akan Menuju Ke Channel Asya Asya 9 Dengan Cara Menekan Tombol Oke Pada Remote Kemudian Disini Tampil Untuk Semua Channel Saya Akan Langsung Menuju Ke Asya Asya 9 Saja Dengan Cara Menekan Tombol Sat Pada Remote Yaitu Group Ini Ya Kalian Lihat Group Disitu Ada Pilihan Untuk Malapa Dan Lain Sebagainya Saya Menuju Ke Asia Asya 9 Saya Tekan Oke Ya Ini Adalah Channel Yang Berada Pada Asia 9 Saat Ini Ada RTV Maleo TV ANTV Ke Araf Bawah Ada Nabawi TV Kur'an TV 107 Juga Sudah Ada Dan Lain Semoga Nanti Kedepannya Channel Bertambah Terus Untuk Yang FTA Demikian Saja Tutorial Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh